Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuya Dara Ya teman-teman, Hero Prediction menurut gue ya teman-teman menurut channel ini ya Dari sekian banyak hero yang akan keluar Kalau dilihat dari urutan website, website yang dari Youtube ofisialnya si Sevenite 2 Itu tuh yang keluar mestinya arusasi kemarin-kemarin Jeff ya teman-teman Tapi karena Jeff belum keluar dan malah digantirin, malah dikeluarinin duluan Dan season 2, chapter 2 itu juga belum keluar juga Jadi kemungkinan besar kalau buat prediksi gue, menurut gue adalah Karma Berapa persen ya? 70% mungkin Karma ya Tapi bisa dibilang juga 30% itu adalah Jeff Karena kalau dilihat dari Arena, itu kan rilisnya hero baru itu kan bisa dibilang juga Berpengaruh sama Arena kan Nah kalau misalnya netmarble mikirin Arena, harusnya yang keluar berikutnya adalah hero ini Alice dan Jeff ya teman-teman Bukan Karma, karena kalau misalnya Karma keluar Hampir gak ada bedanya ya Mau Rin-nya tetap ngaco juga teman-teman Kalau misalnya Karma keluar Tapi kalau misalnya yang keluar Jeff, ya ini bisa nyimbangin Karena Jeff itu ngasih ground api, fire ya Kalau kena blind pun, Jeff tetap bisa ngebunuh Rin teman-teman Jadi ini ngebantu banget ya, ngebantu banget jujur ngebantu banget Dan reflectnya juga ngaco banget Jadi ini hero emang ngaco juga Nah jadi kalau misalnya ada Jeff di Arena Lu yang pada gak punya Rin, lu ngambil Jeff Tetap bisa nyimbangin, tapi tetap aja RNG-nya balik lagi bakalan sama kayak yang saat ini teman-teman Jujur, kalau misalnya si Jeff ini keluar Kita mungkin bisa nyimbangin Tapi kalau misalnya Karma yang keluar Waduh, Rin-nya makin parah lagi kalau gue bilang Dan kalau misalnya orang yang gak punya Rin, ya tetap susah juga buat ngelawan Paling yang bisa ngelawan tetap meta, apa namanya Palingan meta TB Mungkin bisa nyimbangin Rin Tapi tetap aja kalau lu gak punya Rin, bakalan susah teman-teman Dan kalau gak punya Karma, masih oke-oke aja Yang bakalan naik ntar, meta TB Tapi ini menurut gue teman-teman Karena ya sekali lagi Di global sama di Korea itu beda banget ya Dan hero itu buat hero legend plus-nya kan Yang bakalan ngaruh banget Di area nantar Tapi ada legend biasa juga yang bakalan ngaruh juga di arena Yaitu menurut gue Yang keluar berikutnya itu ada kedua kemungkinan Yaitu yang pertama adalah Alice Dan yang kedua adalah Espada disini teman-teman Wah, Espada Espada ini kalau misalnya keluar Dia ngaruh ke Meta Death ya Yaitu Meta Chris nanti Chris kan sekarang sempat hilang ya teman-teman Bukan sempat hilang, tapi kurang begitu populer Karena ya tadi itu yang miss-missnya itu gak coba Tapi kalau dengan adanya kita, dengan adanya Espada Ya oke Jadi buat Instant Death Meta Death ntar bakalan GG juga Buat skill-skillnya Kita liatnya ntar pas di global aja teman-teman Buat lebih pastinya Tapi disini gue ngeliatin secara rawnya aja ya Ini buat Espada nih Espada itu punya skill pasif Akurasi up ya Bukan akurasi up Tapi duration Buff, the buff, duration up Kalau buat di level 12-nya ini 13% Gatuh apa pas level gede Ntar berapa Karena Espada gue masih cupu juga ya Disini ada Instant Death juga Dan bisa ngasih stun juga disini teman-teman Dan lu juga punya dikasih knockdown Eh ke, ya knockdown Dan ini kalau lu liat Ini adalah buff buat evasion Dan disini ultimate-nya juga bisa Instant Death juga Ini Gaujinya 66 Cepet banget ya 66 itu cepet banget Dan disini cooldown-nya 22 detik Jadi abis ngeluarin skill gini Di combo sama Chris Legend plus Wah ini emang kok emang metanya Emang combo-an ya teman-teman Dan yang berikutnya Kita bisa ngeliat Untuk hero ini Ini mah udah lah ya Gak usah dibahas ya Karena skill-nya dia emang support banget Dan lu wajib punya teman-teman Ini gede banget hero-nya Ini gede banget Buat di arena ini gede banget Gue Kalau Lina kemarin Buat VVE banget ya Takutnya kalau lu gak punya Lina VVE lu susah Gold rate lu berantakan Tapi kalau buat di arena Waduh gak ada yang bisa gantiin ini sama Karin sih Karin tetep masih gede ya Tapi Elise lebih gede buat sekarang Sampai di Meta Korea nanti teman-teman Sampai di Meta Korea masih gede banget Oke gue liatin lagi buat Jeff Kalau Jeff juga skill-nya Gak usah dibahas lah ya Karena skill Jeff you know Jeff itu ngaco banget ya Nah sekarang gini Kenapa gue bilang hero-hero yang keluar Adalah 4 hero yang bakalan GGG ini ya Yang GGG Antara 4 hero inilah pokoknya Ini sama Karma Gue sayangnya gak punya Karma ya Jadi sini gue tampilin Evan ya teman-teman Kenapa gue ulang berikan Karena di update server global Itu tuh ada event Di mana Oh bukan Di update server global itu Di dungeon-nya Ini tuh kita bisa Di bagian ini nih Elixir ini Kita bisa beli Sampai 3 kali ya kan Kemaren kan kita Cuma bisa beli Ini ya nih teman-teman Ini yang pakai ruby Ini kan cuma bisa sekali doang Dan sedangkan tiket kan Terbatas banget ya Nah jadi Semakin banyak kita Beli disini Pakai ruby Sampai 300 Kalau bisa sih Emang dilakuin ini ya Jadi biar potensial hero lu Semuanya rapih Nah jadi Kalau misalnya ini Ini potensial hero-nya udah rapih Semuanya berarti Buat hero baru Ntar kita masih bisa Ngabung lagi teman-teman Nah menurut gue sih Ada sanggup pautnya Dari situ ya Karena biasanya kan cuma bisa sekali beli doang kan Tapi ini kita dikasih Buat beli Sampai 3 kali Yang artinya Kalau misalnya hero lu Semuanya udah diratain Ya kemungkinan besar Ini Ini cuma Cuma Inian gue doang sih Cuma menurut gue doang Jadi hero yang keluar Ntar berikutnya Dua-duanya kepake banget Buat di arena Atau hero yang Berguna banget lah Yaitu Dia Dia Jeff Sama karma Antara 4 itulah Antara 4 itu berarti 2 diantaranya 1 legend plus 1 legend kan Kalau disuruh pilih Antara 2 yang bakalan keluar Meskipun kemungkinannya kecil Kalau menurut gue Story-nya keluar adalah karma Tapi gue tetap berpendapat Yang paling besar Kemungkinan keluar adalah Alice dan Jeff ya teman-teman Gak ada lagi yang lain Bekipun menurut gue Hati gue sih Ngomongnya sih Yang keluar sih karma Karena chapter baru kan Chapter 2 kan Tapi Tetap kayaknya sih Netmarble mikirin arena ya Arena Rin Sekarang udah parah banget ya Si Jeff sih yang keluar Bagi kita Antara Bukan antara Menurut gue Jeff sama Alice ini Oke itu aja Menurut gue Pandangan gue Tapi kalau misalnya Espada yang keluar Gimana Kalau espada yang keluar Gak apa sih Keren kan Espada keluar GG juga Ini buat ya Rene banget aja Tapi metanya Espada Never ending Gak pernah habis ya teman-teman Tetap digabungin sama Chris juga Tapi lu tetap Nanti espada Kalau lu pake Ya dia rollnya DPS Kalau rollnya DPS kan Tetap jadi makanan Evan Kalau dia keluar Evan tetap Ntar main lagi teman-teman Evan Evan legend Terlalu keluar lagi teman-teman Tetap Metal lagi di arena Karena Buat ngebatai Espadanya Oke Kayaknya itu aja Yang bisa gue liatin ya Buat update sekarang saat ini Semoga aja yang keluar Si Alice ini Ini gue pake kostumnya Kostumnya si Alice Sudah keluar Ya Semoga aja Keluar kostum Alice nya juga Sampai Sampai ke kostum Kostumnya juga keluar Terima kasih nonton video ini Sampai jumpa di video gue berikutnya Salam ya Bye bye Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video